Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli akhirnya memberikan klarifikasi soal anak yang bernama Yemi Tema Lawli disebut terlibat monopoli bisnis di lapas. Nama Yemi Tema Lawli memang ramai menjadi perbincangan usai ia disebut menjadi salah satu pimpinan Yayasan Jera yang ada di dalam lapas. Kini Yasona Lawli membantah jika Yemi Tema terlibat dalam bisnis tersebut. Ah bohong besar itu enggak ada, nanti ada keterangan dari kalapasnya kata Yasona di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 2 Mei 2023. Yasona menjelaskan Yayasan Jera yang disebut-sebut dipimpin oleh Yemi Tema adalah Yayasan yang memberikan pelatihan kepada Wadga Binaan. Namun ia mengklaim bahwa Yemi Tema tidak terlibat di Yayasan Jera sehingga tidak ada aktivitas bisnis Yemi Tema di lapas. Yayasan ini ada dia, enggak ada di situ. Yayasan kerjasama dengan Koperasi Lapas melatih Nabi untuk ada yang jadi barista, memproduksi kerajinan kulit kata Yasoma. Lebih lanjut, Yasona juga menyinggung bahwa aktor Tio Pakusadewa juga pernah diminta untuk menjadi pelatih dalam Yayasan Jera. Namun kata Yasona, Tio batal menjadi pelatih karena melakukan pelanggalan berat sehingga mesti ditempatkan di strapsel atau sel pengasingan. Tio yang pernah mendekam di penjara sebelumnya menyebutkan bahwa anak menteri yang terlibat bisnis di dalam lapas. Sebelumnya, nama Yemi Tema Lawli, anak dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, kini tengah ramai menjadi perhatian publik. Hal tersebut tak lepas usai Yemi Tema Lawli disebut merupakan sosok yang ada di balik monopoli bisnis di lapas. Bisnis ini meliputi toko, kantin, dan semua kegiatan ekonomi di lapas. Hal itu terungkap usai Tio Pakusadewa menyebutkan adanya anak menteri yang terlibat dalam monopoli bisnis di lapas dalam wawancara di podcast Uya Kuya TV. Meskipun begitu, Tio Pakusadewa tidak menyebutkan nama sosok anak menteri tersebut. Tapi Tio enggan menyebutkan nama anak menteri yang terlibat tersebut. Namun Tio menyebutkan jika sosok anak menteri inilah yang paling banyak berkuasa di beberapa penjara bukan hanya di LP Cipinang saja. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.